Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengatakan pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus. Airlangga mengaku mundur karena ingin menjamin keutuhan Partai Golkar di tengah proses transisi masa pemerintahan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengimbau seluruh kader dan simpatisan Golkar saling menjaga dan terus merawat keutuhan Partai Beringin. Airlangga juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kader atas segala kekurangan dan kesalahannya selama menjalankan tugas sebagai Ketum Golkar. Sementara itu Waketum Golkar, Melchias Marcus Mekeng mengaku telah mendengar informasi pengunduran diri Airlangga. Ia juga tak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai PLP Ketum Golkar. Namun, Mekeng belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini. Saya Airlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.